Edisi Jalan-Jalan ke Malaysia bersama keluarga Perjalanan awal kami dari rumah itu kami naik Grab Car dan bayar itu sekitar 200 ribu lewat jalan tol Kalian juga bisa naik bus damri atau kereta api dari depan Merdeka Walk sampai ke Bandara Kuala Namu Jadi itu pilihan kalian mau naik Grab Car, bus damri atau kereta api Nah sesampai di Bandara itu kami sekitar jam 12 siang Kami masuk kemudian kami X-ray dulu tas dan barang-barang bawaan kami Dan setelah itu kita persiapkan juga paspor dan KTP saat check-in Guys kita makan dulu ya karena biar tidak lapar nanti selama perjalanan Dan ini mamaku yang masak Teman-teman sekedar informasi kalau untuk kepergian ke luar negeri itu mungkin prosesnya sedikit panjang Karena butuh informasi yang valid yang bisa kita berikan kepada petugas Sekedar informasi teman-teman kita gak boleh bawa botol air kemasan ke dalam pesawat Atau kalau kita bawa tumbler air itu tumblernya dalam keadaan kosong gitu ya Setibanya di pintu imigrasi kita diminta paspor dan KTP serta pertanyaan banyak hal Misalnya pekerjaan kita apa, umur, kemudian tujuan mau kemana aja selama di Kuala Lumpur Mau ngapain disana, kemudian sama siapa kesana, terus udah berapa kali kesana dan sampai kapan disana Jadi nanti kita diminta juga tiket ke pulangan ke Indonesia Jadi teman-teman siapin juga tiket pulang ke Indonesia ya Supaya nanti kita lolos dari petugas imigrasi Nah intinya jawablah dengan pintar, jujur, dan bijaksana Sehingga kalian juga bisa jalan-jalannya menyenangkan dan gak ada masalah ketika diperiksa petugas imigrasi Jadi kita tepat waktu untuk naik ke pesawat gitu ya Jadi pengalaman aku ini adalah pengalaman yang pertama kali ke Kuala Lumpur atau keluar negeri Karena selama ini mungkin jalan-jalannya di dalam kota Jadi untuk kepergian ke luar negeri ini memang prosesnya sedikit panjang Jadi pastikan kalian berangkat dari rumah itu lebih awal atau bisa kira-kira 2 jam sebelum keberangkatan Untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Misalkan ada yang kehilangan atau ada yang kelupaan kayak gitu ya Jadi ini aku udah sampai di Bandara Kuala Lumpur Dan ini puji Tuhan selama perjalanan di atas tadi lancar, aman, dan tidak ada turbulensi Sama sekali Setelah kita sampai di Bandara Kuala Lumpurnya Nanti kita juga akan diperiksa paspor lagi teman-teman Jadi setiap kita datang ke bandara luar negeri itu paspor kita harus tetap nomor 1 ya Jangan disimpan terlalu dalam kertasnya biar nggak ribet nanti Nah disini aku udah lelah aku minum dulu sebentar Dan ini juga mama minum air mineral atau drinking water ya kalau di luar negeri gitu Oke sampai di Bandara juga kita nggak lupa ya beli sim card untuk pesan ojek online nanti Jadi kalau nggak ada sim card kita nggak bisa keluar dari Bandara Atau kalian bisa juga beli di marketplace kayak di Shopee atau Tokopedia sebelum pergi ya Jadi kami kelupaan sih dan nggak ingat untuk pesan sim card luar negeri atau sim card Kuala Lumpur Oke teman-teman disini setelah kita turun dari pesawat Kita jalan lagi lumayan jauh ya perjalanan kita keluar untuk nyampe ke orderan grab carnya Jadi disini tuh malnya eh mal atau bandaranya ya itu gede sekali ya Persis kayak mall gitu banyak jualan-jualan kayak tas kayak baju H&M gitu Terus ada makanan juga pokoknya lengkap lah di Bandara Kuala Lumpur ini Kayak mall ada bandaranya atau bandar ada mall gitu ya Oke ini kita sudah dijemput sama grab carnya Dan si koko ini baik sekali dia mau ngajak kita berbincang-bincang Atau ngobrol seputar Kuala Lumpur Favorite place-nya dimana disini Dan kalian tau nggak di jalan tol Kuala Lumpur itu ternyata bisa masuk sepeda motor Nah kalian bisa lihat kan sepeda motor banyak di jalan tol ini Nah sesampai di penginapan atau di Taragon Putri Bintang Disini kita menunggu yang punya apartemen untuk ngasih arahan Untuk ngambil kunci kamar gitu Jadi ini adekku lagi coba-coba atau bingung sih pertamanya ini Gimana gini ya ngambil kunci kamarnya gitu ya kan Nah setelah dapet petunjuk akhirnya bisa gitu Jadi kita diarahin nanti sama yang punya apartemen lewat whatsapp gitu Gimana cara ngambil kuncinya Ada kode-kodenya gitu ya teman-teman Jadi disini aku juga baru pertama kali sih ke apartemen Dan itu di Kuala Lumpur Nah untungnya adekku ini pintar lah ya Pintar sekali Tanpa dia kami tidak bisa apa-apa Oke teman-teman Nah ini kita sudah dapet kayak kart gitu ya Untuk naik ke lift itu harus pakai kart Oke guys kita sudah tiba di lantai 25 Nah ini dia di dalam apartemennya Oke deh sampai sini dulu ya perjalanan kami dari Bandara Kuala Namu Sampai ke Bandara Kuala Lumpur Sampai ke apartemen yang sudah kami booking sebelumnya Oke Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya Jalan-jalan di Kuala Lumpur bersama keluarga Thank you for watching Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dadah bye-bye Bye 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 Bye